Pemirsa Komisi 2 DPRD Kota Jambi berdesak agar pemerintah kota segera menerbitkan perawal terkait aturan restribusi kebersihan. Hal ini mengacu pada temuan BPK terkait penyesuaian tarif restribusi kebersihan yang belum diterapkan pemerintah. Hiring yang dikelar DPRD Kota Jambi dengan BPRD Kota Jambi DLH dan Perumda terutama yang ini untuk melindaklanjuti temuan BPK RISOR restribusi kebersihan yang berlekat di rekening PDAM di mana dalam peraturan daerah Kota Jambi nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang restribusi jasa umum restribusi kebersihan harusnya dipungut 5.000 rupiah namun di lapangan ternyata dipungut 3.000 rupiah Menurut Junedi dalam hiring terungkap ternyata belum dilakukannya pungutan sesuai perda lantaran belum keluarnya perwal sebagai turunan dari perda tersebut untuk itu komisi 2 pun mendesak agar pemerintah segera menerbitkan peraturan wali kota tersebut menyatakan bahwa perda menyatakan diubah 3.000 rupiah menjadi 5.000 ternyata sampai sekarang dari 2002 dari 2002 masih perumda tirita mayang masih memungut 3.000 kita sudah hiring tadi ternyata memang dari perumda tirita mayang belum ada perwal yang mengatur untuk memungut 5.000 perwal ya perunan daripada jadi tadi maka draftnya ternyata belum siap dari seperti perwal terhadap untuk diketahui realisasi dari restribusi kebersihan di kota Jambi pada tahun 2023 mencapai 3,261 miliar rupiah jumlah ini masih akan meningkat menyusul dengan penyusiaan tarif restribusi kebersihan yang baru Agustri Jambi TV